Halo, nama gue Mr. FDJ, gue seorang profesional di bidang finance. Kalau kalian belum kenal, mungkin kita kenalan dulu. Gue ini permah menjadi seorang financial director di salah satu broadcasting company. Kali ini gue akan berbagi dengan teman-teman cerita-cerita mengenai unsur-unsur financial, tapi kita bahas dengan cara yang ringan-ringan aja. Apa yang kita mau bahas kali ini? Kali ini kita akan bahas mengenai branded lokal di kalangan Gen Z. Kalau gue ini mungkin udah tergolong masih di Gen X, karena gue kelahiran di antara tahun 70 maupun sampai dengan tahun 80. Nah, untuk yang Gen Z ini kan teman-teman dengan kelahiran tahun 97 sampai dengan 2012. Oke, kali ini gue juga akan bahas mengenai Gen Z di kalangan Jakarta, di mana kiblatnya ini yang kita tahu adalah Gen Z dari kalangan anak-anak Jakarta Selatan. Karena mereka merupakan kiblat untuk Gen Z di mana, kalau kita ngomongin penggunaan brand, baik brand lokal maupun brand luar, Gen Z di daerah Selatan ini terkenal dengan gaya hidupnya yang lebih head-on dan hype, di mana mereka ini tempat tongkrongannya maupun kiblat fashionnya itu menjadi kiblat daripada Gen Z. Mereka juga sampai dijuluki memiliki bahasa gaul sendiri dibandingkan dengan teman-teman lainnya. Coba kalau kita kulik-kulik sedikit ya. Anak-anak Selatan ini rata-rata menggunakan handphonenya itu keluaran Apple yang harganya mungkin untuk beberapa kalangan tidak murah ya, di mana harganya antara 14-26 juta rupiah. Kalau anak-anak kuda Jakarta Barat nih, mereka tuh lebih suka dengan kehidupan dunia malam. Nongkrongnya itu di klub-klub malam yang keren. Mereka juga senang nongkrong dengan memakai barang-barang bermerek, seperti kaos-kaos merek Kenzo, yang harganya mungkin mencapai 2 juta rupiah per piscisnya. Nah, untuk merek barang lokal, yang mereka pakai itu seperti Damn I Love Indonesia, yang harganya Rp290.000. Kebayang ga kalau mereka nongkrong di klub malam? Keren, barang yang dipakai itu butuh budget yang ga sedikit juga gitu. Kalau kita lihat di daerah Jakarta Timur, mereka pilih nongkrongan yang lebih merakyat dibandingkan dengan teman-teman tadi yang dari Jakarta Barat maupun dari Jakarta Selatan, di mana mereka senang nongkrong di pinggiran BKT. Karena di Jakarta Timur tuh kan ada BKT ya. Nah, atau di jajanan pinggir jalan. Ngomongan mereka pun lebih memilih gaya yang menarik brand lokal. Seperti mereka lebih suka pakai Erigo atau brand-brand lokal yang harganya mungkin cuma Rp50.000. Tapi mereka bisa pakai itu dengan happy dan gayanya pun tetap asik gitu kan. Kalau sepatu, malah kalau kalian yang mereka suka pakai itu kayak model Ventella atau malah yang lagi ngetrend itu mereka pakai kompas. Berapa sih harga kompas atau Ventella ini? Mungkin sekitar Rp340.000-Rp340.000-an aja. Jadi agak beda ya dibandingkan dengan Gen Z yang dari Jakarta Barat maupun Jakarta Selatan. Walaupun mereka nongkrongnya bukan di kafe mahal, tapi mereka tetap stylish juga. Kalau teman-teman di pusat gimana sih? Nah, teman-teman di pusat ini karena mereka tinggal di wilayah yang dekat sekali dengan perkantoran maupun gedung-gedung pemerintahan, itu gaya fashion-nya tuh akan lebih formal daripada teman-teman di timur, selatan maupun barat. Mereka ini menggunakan fashion-fashion yang harganya mungkin nggak murah gitu kan. Contohnya kalau mereka pakai tas, tasnya mungkin yang merk Chanel gitu. Dimana harganya bisa mencapai Rp50.000.000. Sekarang kita lihat teman-teman dari utara. Teman-teman di utara ini agak unik cara berpakaiannya. Dimana mereka senang dengan pakaian vintage. Bahkan kadang-kadang mereka ini senang dengan pakaian yang kalau kita bilang pakaian bekas atau pre-love. tapi harganya nggak murah juga gitu. Memang mulai dari Rp50.000.000.000 sampai dengan misal Rp300.000.000.000. Kenapa bisa begitu mahal? Karena tergantung pakaian itu bekas dari siapa. Karena makin terkenal orang yang pemakai sebelumnya, makin mahal harga dari pakaian ini sendiri. Oke, sekarang kita lanjut ke daerah-daerah yang udah agak di luar Jakarta tapi kita masih anggap ini sebagai wilayahnya Jakarta. Contohnya di Pantai Indah Kapuk. Nah, anak-anak genjet di Pantai Indah Kapuk ini biasanya berasal dari anak-anak yang terlahir dari keluarga yang memang tajir melintir ya. Sehingga buat mereka barang-barang mewah itu adalah hal yang biasa. Contohnya, mereka biasa pakai barang yang benar-benar branded yang mereka beli dari luar. Karena apa? Karena ya memang mereka sudah terbiasa dengan kondisi yang tajir melintir itu. Nah, terus kita dari PIK beralih ke Depok. Mereka pakai seperti merek-merek Dikis gitu kan. Harganya ya mungkin 50-100 ribu aja gitu kan. Nah, anak-anak Depok ini juga mungkin dicap sebagai anak-anak yang kadang-kadang kita bilang FOMO juga takut ketinggalan sama tren. Selain Depok, kita juga akan bahas mengenai anak-anak di daerah Bogor. Kalau anak-anak daerah Bogor itu cenderung sering nongkrong di tempat kopi dengan pemandangan yang indah. Dimana ya buat mereka tongkrongan itu lebih enak kalau dengan pemandangan yang cukup indah. Sehingga mereka kadang-kadang mengusung trend fashion itu mereka mengusung jas hujan sebagai fashion atau berdasarkan wilayah yang mereka karena sering turun hujan. Namanya juga Bogor ya, kota hujan. Oke, tadi kan kita udah ini ya, lihat kira-kira tren anak-anak Gen Z di beberapa wilayah itu seperti apa. Ternyata dibutuhkan dana yang gak sedikit buat memenuhi trend fashion dari Gen Z ini. Contoh, saat mereka harus membeli iPhone, harganya paling murah aja 14-16 juta rupiah. Sementara, berapa sih rata-rata penghasilan dari Gen Z? Kalau yang baru masuk kerja, gak mungkin penghasilannya itu hanya sebatas UMR DKI Jakarta yang sekitar 4 juta sekian. Gimana? Dalam 4 bulan mereka baru bisa nabung. Itu pun dengan catatan tidak keluar biaya lain-lainnya. Kalau mereka mau mengikuti trend fashion, tentu mereka tidak harganya bergantung pada penghasilan mereka aja. Tapi mereka harus mencari penghasilan-penghasilan tambahan. Ya, bisa aja mereka menjadi food vlogger, mereka bisa menjadi youtuber, ataupun beberapa penghasilan tambahan lainnya. Karena di zaman sekarang, peluang kerja itu bukan dari kerja formal saja. Tapi ada juga yang ambil jalan pintas dengan mengikuti trend fashion dengan mengambil pinjaman online atau yang kita kenal dengan pinjol. Saran saya sih hindari hal-hal seperti ini karena akan jadi masalah buat teman-teman di kemudian hari. Jadi, kalau memang mau mengikuti fashion yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi, mulailah berpikir untuk satu, mencari penghasilan tambahan. Yang kedua, bisa jadi juga uang yang mereka tabung ditaruh di tempat yang juga bisa menghasilkan uang. Mungkin nanti di episode-episode lainnya kita akan bahas mengenai bagaimana menabung yang membuat orang uang itu menghasilkan lebih cepat daripada kalau kita cuma taruh di bank seperti biasa. Ada beberapa cara yang mungkin sekarang dilakukan oleh teman-teman Gen Zed. Misalnya, mereka menggunakan kartu kredit atau mereka menggunakan cicilan dengan bunga ringan atau dengan beberapa cara lain. Atau kalau yang tajir melintir sih mungkin pakai pinjaman emak gue gitu kan. Jadi, lebih murah tanpa resiko dan tanpa bunga. Tapi kalau yang nekat itu ada juga yang larinya ke pinjol. Nah, kalau bisa sih yang ini dihindari ya. Pinjol untuk konsumtif itu berbahaya di kemudian harinya. Demikian teman-teman. Nanti kita bahas-bahas lagi hal-hal berikutnya dari sisi financial secara apa namanya secara santai dan relax. Jadi, nggak perlulah kita bahas-bahas secara terlalu serius. Oke, see you.